Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia Indonesia Raya Hadirin dimohon bertiring Indonesia tanah airku Tanah tumpah daraku Disanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hiduplah tanahku Hiduplah negeriku Bangsa ku Rakyatku Semuanya Bangunlah jiwanya Bangunlah badannya Untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka 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 Tanahku negeriku Yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka 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 Hiduplah Indonesia Raya Hadirin Silahkan Duduk kembali Dengan penandatanganan yang pertama Yaitu penandatanganan berita acara serah terima jabatan Dan penandatanganan fakta integritas Dan komitmen menolak suap Gratifikasi Uang pelicin Di lingkungan pemerintah kota Bandung Kami bersilakan Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Hari-hari ini Waktu-waktu ini Hari-hari, waktu-waktu Nudau widwa bayi nanas Kami pergesekan kata Allah Di antara manusia Gak ada ayat mengatakan Bayi lah yang lain Di antara hewan, soto, gak ada Tapi bayi nanas kata Allah Artinya Bahwa Seluruh ruang waktu yang kita miliki Yang Allah biarkan kepada kita Disitu ada sunnah tadawul Ada sunnah pergantian Artinya Saya ingin sampaikan Sunnah tadawul ini adalah Merupakan sebuah sunnah tullah Yang terpenting adalah Ayat selanjutnya mengatakan Apa hikmah dibalik sunnah tadawul ini Allah mengatakan Walimah yisya Allah Kulalina amanu Awal ini mentamkiz Tamkiz itu bahasa Arab artinya Allah sementara ingin Menguji, melihat Mengukur Siapa dari antara kalian Yang dengan Perpindahan-perpindahan tadi Yang sunnah tadawul tadi Tetap kalian konsisten menjadi Orang-orang yang beriman Kalau Allah sementara Pesan ayat ini adalah Bahwa Sebuah proses Tadawul ini Adalah sunnah tullah Itu kandang Allah Walaupun Secara manusiawinya Ada administrasi Kemanusiaan Kemanusiaan Hai kata di Allah Yang terpenting adalah Pertanyaan kita Selanjutnya jawaban kita adalah Hikmah dari sunnah tadawul ini adalah Siapa dari antara kita yang masih letak Setelah perpindahan ini Tidak ada pergeseran Dalam ayat yang lain katakan Tidak pernah bergeser ke belakang sedikit pun Artinya apa? Bandalu disini Tidak pernah bergeser ke belakang itu Semangat hidupnya Semangat inovasinya Semangat pekerjaannya Semangat kita Membangun prestasi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Melalui Administrasi Kenegaraan Kalau di pemerintah Administrasi di perusahaan Kalau di perusahaan Itu semua kata Allah Jangan sampai Bergeser sedikit pun ke belakang Artinya Semangat aja kan Bergeser ke belakang sedikit Jangan Apalagi banyak Sedikit aja gak Jangan Gak boleh Nah para bapak dan ibu yang saya hormati Saya pesan Dari Gak ada yang tahu Itu rusak Allah Subhanahu wa ta'ala Yang penting adalah Kita bekejaran Bekejar dulu Bekejaran Bekejalah kita Allah mengatakan Al-Quran Bangun prestasi Oleh kalian kata Allah Maka Allah akan menerai kalian Luar biasa Allah menerai kalian Sistematikanya Allah dulu menerai kita Yang kedua Dan Rasul Maka menerai kalian Kalau mau minuman Dan orang-orang di sekitar kalian Akan boleh di kalian Jadi yang terpenting kita Saya bekerja aja dulu Kan urusan Yang jadi nawan keharian pada Urusan Allah Sob kalau kita salah Salah main sehat nih ya Ayuh wey Karena gue sejadi wakil 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 Pikir lah Hagi aku jadi wakil 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 Terus pikir Namun ini kecapaian Tah Tidak Stres Depresi Ya Serahkan ke Allah semuanya Kemari jadi Ketuk ekola BKD Aina jadi asisten Kemarin jadi asisten Sekarang jadi Ases Usah Allah semuanya Insya Allah Kalau kita yakin dengan ayat ini Dengan firman Allah Dalam ayat ini Sebagai arahan kepada kita Insya Allah Hidup akan tenang Nyenyak hidup Nyenyak hidup Tapi lombor-lombor Setelur banyak Khotiroh Lintasan pemikiran Apalagi Lintasan pemikiran Yang didorong oleh syahwat Hati-hati Sebagai pejabat Anu Ayu Mestru Ayu Nah Ya Kenapa? Karena terlalu banyak Khotiroh-khotiroh Lintasan Lintasan pemikiran Yang didorong oleh syahwat Itulah Pesan Dari Muhammad Yang Tentu pesan ini Bukan semata Muhammad Tapi Muhammad Menukil dari Pesan Allah Sebenarnya Bala kita Termasuk kepada Muhammad Sendiri Semua kebetulan semua Mari kita jadikan Bahwa proses Peristiwa Malam ini Eh hari ini Adalah Merupakan Peristiwa Sunatul terdahul Allah yang mengatahul Dan itu semua Tidak ada kasih Allah Bukan dari sekitar Yang dipersoalnya adalah Pesan Dari Allah tadi Waliumah Disallahu Bagaimana terjadi Semua proses Adanya Tambil Tambil itu artinya apa? Seleksi Ujian Apakah kita tetap Bertahan Punya semangat Yang sama Dengan jembatan Yang ini Dipilihkan jembatan ini Semangat sama atau tidak? Apalagi Di PNS Ada yang Di mana? Di staff ahli Kemarin Beberapa di staff ahli Akhirnya keluarga Dapat lagi Amaran Saya cinta Hal Bagi Allah Tidak masalah Itu yang kita pelatihkan Yang penting Saya pesan Mari kita bersama-sama Jadikan Ini semua untuk Memotivasi kita Untuk bersama-sama Bagaimana Membangun prestasi Tadi Karena Allah Menilai kita Jangan terbalik Jadi ketahuan Kedapangan adalah Para orang setelah kita Yang menilai kita Kalau pendapatan Perin dari manusia Siap stres Siap regresi Manusia Tidak ada yang Osul Al-Hakum Wirobika Semua kebenaran Penilaian Yang paling Benar Yang paling Baik adalah Dari Allah Bukan dari manusia Software Yang ada Penyanyian dari Manusia Termasuk dari Pimpinan Semata Stres Depresi Kenapa? Karena semua punya Keterbatasan Namodin Pak Wahli Pak Sekda Punya ketempatan Pasti Dengan ketempatan Itulah Barangkali Nanti bisa-bisa Kita stres Oleh karena itu Kembalikan Kepala Allah Yang terpenting Pesan Mada adalah Mari kira Bersama Membangun Amal Soleh Kita Dengan Perpindahan Surah Tadawul Jabatan Amal Ini Kita tetap Tidak boleh Kendor Lemah Lemah Dari Cisi Amal Soleh Kita Itu Mengatakan Kepada Kita Sekarang itu Dari Terima kasih Wirujang Kasadayana Anu Bintang Yajina Parantos Nga Setijal Mudah-mudahan Kasarangan Abangun Bandung Dengan Pola-pola Yang Allah Beringin Pada kita Terutama Komunikasi Silaturahim Hati-hati Tetap Pada kita Terus Kembangkan Pada kita Terima kasih Assalamualaikum Raktor Assalamualaikum Trolling Hari ini Semuanya Dalam Rangka Kita Untuk Yang pertama Penyegaran Yang kedua Juga Memang Dalam Undangan ASN itu Diatur Memang Sebaiknya Yang paling tepat Adalah Yang paling baik Tidak lebih Dari Padahal 5 atau 6 tahun Oleh karena itu Kita coba Apakah Didesakan Tidak desakan Saya kira Itu memang Sudah Ini kita Rolling Seperti itu Dan Alhamdulillah Hari ini Kita Sudah Melaksakan Serhat 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 Dijab Dari BKD Ke Asisten Tiga Kemudian Dari Pak Dandan Juga Kepada Yang lain Tiga Bersan Sekitar Nah ini Mudah Mudahan Saya berharap Dengan rolling Rotasi Mutasi Ya Di SELON 2 ini Harap Saya dan Pak Wali Ini bisa Lebih meningkatkan lagi Kinerja kita Dengan Penegaran ini Itu saja Saya dan Pak Wali Surabat Azam Sudah Beritikat Kita akan Meupayakan Untuk Aturan Jadi Kalau Isyaratnya Dari Kemenpan Seperti itu Kita Upayakan Kita Upayakan Walaupun Yang Tersangkutan Dimilai 60 Ya Karena Gini Saya Saya Menyakin Mereka Menyakin Bahwa Dengan Aturan Seperti Itu Itu Diharapkan Tidak Kejenuhan Karena Terlalu Lama Di Satu Posisi Itu Berbahaya Juga Dan Itu Sudah Mungkin Saya Menyakini Bahwa Aturan Itu Sudah Hasil Daripada Analisa Yang ada Kaji-kaji Yang ada Tidak Ada Aturan Yang Diasakan Dari Kaji-kaji Akademis Pasti Ada Kalau Secara Umum Mengatasi Kejenuhan Tentu Semua Juga Tapi Memang Yang Diatur Yang Diatur Yang Harus Lebih Kita Sesama Kita Perhatikan Lebih Tahun Di Esalon 2 Ini Sebagai Pemandan Di Sebuah Kepadu Ini Berbahaya Terlalu Bawa Dan Kan Kalau Esalon 3 Kebawah Tidak Terlalu Perlu Ada Melah Tidak Perlu Ada Kita Tidak Perlu Ada Mereka Terlalu Kita Lihat Dari Kinerja Mereka Sehari Pantuan Kita Evalusi Kita Sudah Bisa Kalau Kinerja Setiap Satu 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 Dari Saya Kira Kalau Insidential Kurang-kurang Tepat Tetapi Terlaku Seperti Yang kemarin Yang kita Lakukan Itu Juga Bukan Tanpa Ada Warning Pernah Di Unang Beli Kau Wali Kira Kau Wali Kau Wali Kau Wali Kenapa Belum Saya Kira Untuk Tiga Jabatan Yang Masih Kosong Gila Untuk Tiga Jabatan Yang Masih Kosong Barusan Tadi Sebelum Saya Melanggar Sambutan Buka Ini Tadi Sudah Dengumpulkan Tim Sel Kita Sudah Punya Tim Sel Yang Diberi SK Wali Kota Sebagaimana Tim Sel Yang Tahun Kemarin Untuk Pengisi Kosongan Terus Sopapai Kemarin Itu Mesti Teruskan Tim Ada Keremisi Ada Dari Dalam Dari Sudah Sudah Rapat Rapat Pertama Perusahaan Mereka Menunjukkan Menunjukkan Jadwal Untuk Melaksanakan Dari Dan yang Dikusertakan Adalah S1 3 S1 3A 3A Kecuali Di Disub Itu Karena Spesifik Disub Itu Dan Disub S1 3 B 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 Teruskan Disub Disub B B KPPM Yang ketiga B Sementara Di Isi Sekretaris Dulu Mudah Diharapkan Saya berharap Paling lambat Kalau barusan Ngobrol Dengan Saya Menerima Tarif Seleksi Barusan Mudah-mudahan Ya Di Awal Bulan Minggu Pertama Di Bulan Februari Sudah ada hasilnya Dan kita akan langsung Ada lagi Kan ada dampak Dampak dari Apa namanya Pengisian jabatannya Tapi kan ada Efeknya kan Terkadang lagi